Halo teman-teman, selamat datang di Edufit, edukasi dengan Fit Jadi guys, ketemu lagi sama aku Disini aku akan mengabarkan bahwa Beasiswa Pandepentermas ini sekarang dibuka nih Dan buat kayak penjelasan persyaratannya Lalu berkas-berkas yang kalian butuhkan Kalian bisa tonton aja video aku mengenai Beasiswa Pandepentermas ini Jadi kayak intinya itu bagi kalian yang di semester 1 sampai dengan 3 Atau di tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-3 untuk S1 Dan bagi kalian yang di tahun ke-1 atau ke-2 bagi yang D3 ya guys Dan ini tuh kayak persyaratan yang lainnya bisa kalian simak aja Di penjelasan aku mengenai Beasiswa Pandepentermas Yang selanjutnya itu, jadi ini tuh kayak gak semua universitas bisa mendaptar ya guys Hanya bagi kalian yang universitasnya itu bermitra dengan Yayasan Pandepentermas Jadi apa aja sih universitasnya? You check this out Jadi yang pertama yaitu ada UGM Lalu Universitas Negeri Medan atau Unimed Lalu ada IPB, USU, UNPAD, UNP, UNES, UNAD atau Universitas Andalas Lalu UNER atau Air Langga Lalu Universitas Nusat Cendana Universitas Kristen Satya Wacana Lalu Universitas Kristen Arta Wacana Lalu Universitas Hasanuddin Universitas Patimura Universitas Lambung Mangkurat Lalu Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Lalu Universitas Atma Jaya Makassar Jadi ini tuh sekitar ada 34-an gitu ya Universitas yang bermitra dengan Beasiswa ini Selanjutnya yaitu ada Universitas Tanjung Pura Kemudian Universitas Samratulangi Lalu Institut Teknologi Bandung Institut Teknologi 10 November Lalu Universitas Katolik Dela Saleh Lalu Universitas Katolik Sugijab Pranata Lalu Universitas Flores Universitas Dung Hatta Universitas Hang Tua Universitas Katolik Widya Mandira Lalu Stikom UY Lindo Kupang Lalu Universitas Sanatadharma Lalu Universitas Kristen Indonesia Maluku Kemudian Universitas Negeri Golontalo SMA Negeri Paci Selalu Universitas Kristen Yang Tadi Aku Sebutkan Yuk Ayo Silahkan Buat Pendaftar Dan Semua Berkasnya Udah Aku Sampaiin Di Video Sebelumnya Ya Guys Jadi Buat Untuk Kalian Mengakses Pendaftarannya Itu Dibuka Setiap Jam Kerja Guys Pada Senin Sampai Jumat Jam 9 Sampai Dengan Jam 5 Jadi Hanya Di Jam Tersebut Saja Mungkin Ya Dan Pastiin Kalian Itu Membaca Teliti Prosedur Pendaftarannya Jadi Di Ers.VDMS Strip Scholarship.org Nanti Linknya Aku Sipan Di Deskripsi Box Jadi Ini Udah Dibuka Jangan Sampai Kalian Melewatkannya Guys Jadi Buat Kayak Alur Pendaftarannya Yang Pertama Kalian Itu Gunakan Email Yang Aktif Dan Daftarkan Kali Yang Tadi Aku Sebutkan Ya Link Di Deskripsi Box Kemudian Kalian Kayak Harus Mengisi Data Kalian Dengan Teliti Dan Juga Benar Setelah Itu Jika Kalian Itu Menerima Email Invited Atau Undangan Gitu Ya Kalian Itu Bisa Masuk Ke Tahap Selanjutnya Tapi Kalau Misalnya Nggak Dapat Berarti Kalian Nggak Lolos Di Seleksi Online Ya Kemudian Jika Di Step Kedua Itu Kalian Klik Link Yang Diberikan Dan Centang Pernyataan Kalian Setelah Itu Kalian Harus Kayak Mengumpulkan Berkasnya Ke PIC Sebelum Deadline Jadi Harus Mengumpulkan Berkas-Berkas Yang Sudah Aku Jelaskan Tadi Kemudian Ada Proses Seleksi Ini Guys Jika Kalian Menerima Kayak Email Selected Atau Yang Sudah Kayak Lolos Seleksi Kalian Itu Bisa Masuk Ke Tahap Selanjutnya Atau Selamat Anda Lolos Sebagai Penerima Beasiswa Kemudian Kalau Yang Tidak Lolos Berarti Kalian Tidak Lolos Dari Seleksi Berkasnya Setelah Itu Klik Link Bagi Yang Lolos Klik Link Klik Pada Link Dan Isilah Data Nomor Kening Dan Juga Pasfoto Setelah Itu Selesai Jadi Kalian Penerima Dari Beswa Pandu Penter Mas Oke Guys Mungkin Sekian Yang Bisa Aku Sampaikan Jika Kalian Mesti Ada Pertanyaan Bisa Tanyakan Di Kolom Komentar Atau Kalian Bisa DM Aku Di Instagram At Yaundasco.pdjnt Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye 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 Semua